Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samburasun, gak dulu-dulu di lembur juga baru di kota Apa kabar sore hari ini? Kita semua ikut berbahagia melihat Updatean Kang Deddy Mulyadi Yang di sampingnya selalu ada seorang Perempuan muda yang cantik Dan disebut-sebut bahwa perempuan itu adalah Calon ibu dari Nyi Hyang Sukma Ayu ya Bahkan pada hari Sabtu kemarin Saat ada acara sisingaan Untuk menyambut kehadiran Nyi Hyang Sukma Ayu Di lembur Pakuan Subang Setelah sekian lama Kang Deddy Mulyadi tidak pernah bertemu Bukan tidak pernah lama tak jumpa dengan Putri Sematawayangnya tersebut Dikatakan bahwa itu adalah ibu ya Jadi Nyi Hyang Sukma Ayu memanggil ibu Kepada seorang perempuan yang cantik Yang tinggi semampai Yang kulitnya putih, rambutnya Menjulur dan lain-lain lah Bahwa gambaran ideal dari sosok seorang perempuan Dan kita ikut berbahagia bahwa Mudah-mudahan Yang dipanggil dengan Teteh cantik Kemudian dipanggil ibu oleh Nyi Hyang Itu kelak menjadi ibu sambung dari Nyi Hyang Sukma Ayu Kemudian menjadi istri Kang Deddy Mulyadi Ya karena udah lama juga ya Setelah cerai Kemudian sebelum cerai juga Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi Itu tidak pernah Tanda kutip akur ya Bersama Anerat Namustika Karena dikatakan Jarang bertemu Kemudian Pisah ranjang dan lain-lain Sehingga kemudian kita berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi memiliki Sosok pendamping yang Bisa berbagi tentang kehidupan Bisa bercerita Kemudian bisa Saling tukar pikiran gagasan di rumah Oke dulur-dulur Pasti semuanya kepo Dan pasti orang selalu bertanya Tentang Kang Deddy Mulyadi Setelah sebelumnya Kemudian Sebagaimana kita tahu Kang Deddy Mulyadi Sering lelucon di atas panggung Ketika acara Sapari Cinta Ketika acara Sapari Budaya Bahwa Ia memiliki Sosok-sosok perempuan Yang dekat dengannya ya Mulai dari dulu Seperti kita tahu Ada Tegita Kemudian kesininya Ada Tewestri Dan lain-lain Yang kemudian Siring berjalannya waktu Nama-nama tersebut Perlahan Tenggelam dengan sendirinya Gitu Nah ketika kita melihat Akhir-akhir ini ya Hampir sebulan terakhir ini Kang Deddy Mulyadi Di panggung Sedang ngobrol Bersama seorang perempuan Kemudian terlihat Sedang berjalan Kemudian Mengobrol Dan lain-lain lah Kita berharap Para pecinta Kang Deddy Mulyadi Para fans Kang Deddy Mulyadi Berharap bahwa itu adalah Betul-betul Jodohnya Kang Deddy Mulyadi Gitu Walaupun Kang Deddy Mulyadi Di banyak kesempatan Selalu Membuat apologi ya Bahwa Ngapain juga Punya istri Atau Apa sih masalahnya Kalau duda gitu kan Kang Deddy Mulyadi bahkan Sering bercerita Bahwa nanti Calon gubernur Provinsi Jawa Barat Itu duda Kemudian calon presiden Republik Indonesia Duda Karena Menimbang realitas Bahwa Kang Deddy Mulyadi Memang duda Tidak punya istri Kemudian Pak General Prabowo Subianto juga Tidak punya istri Dia selalu berkelakar Bahwa Kang Duda keren KDM itu singkatan Yang kemudian Sering diplesetkan Oleh Ohang itu Kang Duda Merana ya Itu kemudian Kisah-kisah Percakapan Omongan-omongan Yang tentu saja Bagi orang Yang berkecimpung Dalam acara-acara Kebudayaan Kang Deddy Mulyadi Sering mendengar ya Kalimat-kalimat itu Keluar Baik dari Lawan Kang Deddy Mulyadi Saat di atas Bangung berupa Ohang Ataupun juga Kang Sule Ataupun bahkan Dari Kang Deddy Mulyadi Sendiri Di suatu kesempatan Kang Sule Pernah berolok-olok Bahwa Kang Deddy Mulyadi Menyebut Kang Deddy punya Calon nih Daerahnya Kotanya Cirebon Lalu Kang Deddy Mulyadi Juga balik Memperolok Tenda kutip ya Sambil janda bahwa Kang Sule punya Calon orang Sumedang Dan lain-lain Nah kini yang Sudah nampak Ke publik Dua-duanya Kang Deddy Mulyadi Perlahan Kang Sule Memang sudah Secara terang-terangan ya Di beberapa Konten Dia bahkan Combine Melakukan 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 Nge-flop bareng Kang Sule Dengan Pacarnya Pacar barunya ya Yang juga masih Mudah dan cantik Dan bahkan Kemudian Yang sering Dijadikan Lelucuan itu Kemudian Tampil ke Publik Dengan Yaitu tadi Yang disebut oleh mereka Sebagai pacar Atau sebagai calon Pasangan hidup Karena setelah Bercerai dengan Natalie Holster Kemudian Kang Sule juga Menjadi Duda ya Dan Kita hari ini Melihat Kang Sule Selalu bersama Dengan seorang Perempuan cantik ya Ketika kemarin Ulang tahun Dia sering Live di TikTok Dan lain-lain Nah kemudian Kang Deddy Mulyadi Juga Secara perlahan Kita melihat Ada semacam Evolusi Tentang Siapa Teka-teki Yang menjadi Kelak Dia akan Berpasangan Karena Kita Mengetahui Bahwa Salah satu Yang menjadi Pelengkap hidup Kita dalam rumah tangga Adalah salah satunya Kita punya Istri ya Punya Teman hidup Yang disebut dengan Istri Dan Walaupun Kita juga Tidak tahu Apakah Mantan istri Kang Deddy Mulyadi Anerat Namustika Dia sudah memiliki Pacar yang baru Atau enggak Karena memang Tidak terekspos Karena Anerat Namustika Tidak pernah Mengumbar Atau membuat Panggung-panggung Kebudayaan Seperti Kang Deddy Mulyadi Ya bisa saja Anerat Namustika Juga mungkin Sudah punya Pacar lagi Atau Sudah Punya Calon suami Lagi Yang baru Dan lain-lain Kita belum ada Informasi Kita ada Belum ada Berita Berita yang bisa Kita sampaikan Ke Para Subscriber Semua ya Tetapi Bahwa Pada Intinya Secara Subtansial Bahwa Kita melihat Kang Deddy Mulyadi Sering Sendirian Di rumahnya Itu Di Lemur Pakuan Itu menjadi Kenyataan Yang tentu saja Butuh pendamping Hidup Bagaimanapun Bahkan Dalam satu Kesempatan Saya pernah Ngobrol Dengan Kang Deddy Mulyadi Sendiri ya Kalau tidur Katanya Dia sendirian Saya waktu itu Membayangkan Saya Sambil Melamun Melihat Ke kanan Ke kiri Yang luasnya Di rumah Kang Deddy Mulyadi Di Lemur Pakuan Wah Di tempat Sebesar ini Kang Deddy Mulyadi Sendirian Saya bilang Artinya sih Perlu Ada teman Perlu Ada Orang Yang bisa Diajak komunikasi Secara Intim Nah itu Kemudian Pentingnya Kang Deddy Mulyadi Memiliki Istri kembali Nah makanya Kan di Public Netizen Sering Bahasa Sunda Nama Ngarere Mungkin ya Bahwa Mereka berharap Ketika Kang Deddy Mulyadi Dekat Wah Kang Deddy Mulyadi Dekat nih Rame-rame Kita dukung Kita doakan Semoga Semoga Samawa Dan lain-lain Semoga Menjadi Ibu yang Baik Buat Nyi Yang Submayu Semoga Menjadi Istri Yang sayang Terhadap KDM Dan keluarga Itu kan Artinya Respon publik Itu selalu Positif Dan selalu Baik Dan Ini juga Tidak bisa Diabaikan Bagaimana Sikap Saat 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 Datang Ke Berbagai Kabupaten Ia punya Banyak Penggemar Bahkan Lintas Provinsi Dan Lain-lain Bahkan Ada yang Di luar Negeri Nah Itu Kemudian Setiap Langkah Setiap Masalah Setiap Problem Setiap Realitas Setiap Tindakan Kang Deddy Mulyadi Tidak Lepas Dari Respon Dan Komentar Publik Sehingga Kemudian Wajar Jika Kemudian Banyak Respon Respon Yang Menganggap Bahwa Kang Deddy Mulyadi Selalu Dalam Perbincangan Publik Itu Pada Akhirnya Mau tidak Mau Karena Kang Deddy Mulyadi Adalah Toko Publik Tinggal Mungkin Kang Deddy Mulyadi Merespon Semua Itu Secara Positif Dan Selama Ini Kang Deddy Mulyadi Selalu Positif Melihat Ada Orang Yang Berdoa Kang Gera Nikah Dari Kang Kapan Dan Lain Mudah Mudahan Nah Itu Kan Kemudian Doa Lontaran Kalimat Kata Harapan Itu Kemudian Muncul Dari Pens Kang Deddy Mulyadi Dan Itu Menjadi Wajar Untuk Menjadi Bahan Pertimbangan Kang Deddy Mulyadi Sendiri Dalam Merespon Dalam Memutuskan Tentang Apa Langkah-langkah Kehidupan Kang Deddy Mulyadi Walaupun Dalam Beberapa Kesempatan Di Beberapa Momen Yang Lalu Beberapa Bulan Yang Lalu Kang Deddy Mulyadi Selalu Bilang Bahwa Dia Tidak Menikah Sebelum Misalnya Nyi Yang Usianya Sekian Tahun Nah Seperti Kita Tahu Bahwa Kang Deddy Mulyadi Sangat Sayang Sama Nyi Yang Bahkan Dalam Acara Ulang Tahun Kang Deddy Mulyadi Yang Ke 53 Kalau Tidak Salah Dalam Sebuah Pidato Di Taman Di Lembur Pakuan Kang Hanya Ada Dua Perempuan Yang Menurut Kang Deddy Betul-betul Mengisi Seluruh Relung Jiwa Kang Deddy Mulyadi Dan Perempuan Itu Di antaranya Satu Ibunya Itu Disebut Dengan Ibu Kar Siti Dia Orang Yang Melahirkan Orang Yang Melahirkan Sembilan Anak Orang Yang Menyukseskan Anak-anaknya Untuk Besar Dengan Kemampuan Ekonomi Yang Terbatas Karena Bapak Kang Deddy Mulyadi Sendiri Berhenti Dari Tentara Karena Dia Pernah Diracun Oleh Mata-mata Belanda Konon Cerita Menurut Kang Deddy Mulyadi Kemudian Jadi Kang Deddy Melihat Bahwa Perempuan Ibu Sosok Maknya Adalah Sosok Yang Cukup Andil Besar Yang Membesarkan Namanya Sehingga Kemudian Jika Ada Acara-acara Kebudayaan Acara-acara Panggung Yang Dibahas oleh Kang Deddy Mulyadi Selalu Ibu 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 Dan Ibu Bagaimana Bercerita Tentang Ibunya Bagaimana Filosofi Bagaimana Karoma Bagaimana Kemudian Apa ya Dasar-dasar Berpikir Manusia Itu memang Harus Melibatkan Ibu Di dalam Hidupnya Gitu Konsep Ibu Kemudian Bagaimana Kita harus Punya Kecintaan Bagaimana Kita harus Memuliakan Seorang Ibu Itulah Yang Dilakukan Oleh Kang Deddy Mulyadi Selama Ini Baik Dalam Pidato Pidato Kenegaraan Pidato Kebudayaan Pidato Politi Kemudian Termasuk Dalam Perbincangan Perbincangan Keseharian Nah itu Ibu Jadi Dua Perempuan Yang dianggap oleh Kang Deddy Mulyadi Pada saat itu Yang dekat Dengan dirinya Adalah Ibu Yang kedua Siapa Nyih Yang Suk Mayu Kang Deddy Mulyadi Pernah Bercerita Bahwa Nyih Yang Suk Mayu Ini Adalah Reinkarnasi Dari Ibunya Mikar Siti Nah itu Kata Kang Deddy Mulyadi Dan bahkan Waktu itu Saya Masih Rekam Saat Kang Deddy Mulyadi Berpidato Di Lembur Pakuan Subang Bahwa Reinkarnasi Dari Mikar Siti Itu Adalah Putri Nyih Yang Suk Mayu Yang Kemudian Menurut Cerita Kang Deddy Mulyadi Saat Nyih Yang Lahir Dia Datang Di rumah Sakit Di Bandung Kemudian Dia Namai Nyih Yang Sukma Ayu Dan Lain-lain Kemudian Kadang Dia Rawat Sambil Bekerja Di DPR Itu 2019 Lahirnya Kalau tidak Salah Nyih Yang Sukma Itu Kemudian Sering Asuh Sering Gendong Bahkan Banyak Perlakuan Saking Begitu Bergembira Dan Suka citanya Kang Deddy Mulyadi Atas Lahirnya Anak Perempuan Itu Kemudian Dibikinkan Lagu Kemudian Dibikinkan Konten-konten Yang Kemudian Di Upload Di Kanal Youtube Kang Deddy Mulyadi Itu Perlakuan Yang Lebih Daripada Anak-anaknya Yang Lain Gitu Kan Daripada Aula Kemudian Daripada Anaknya Yang Satu Lagi Yaitu Detira Dan Itu Selalu Menjadi Pembeda Bagaimana Sikap Kang Deddy Mulyadi Terhadap Putra-putrinya Yang Sukmayu Mungkin Karena Perempuan Yang Diharapkan Hadirnya Tanda Kutip Maksudnya Dia ingin Anak-perempuan Dan Ketika Hadir Yaitulah Kemudian Kang Deddy Mulyadi Begitu Suka Cita Dan Gempita Menyambut Tentang Nyiang Sukmayu Dan Acara Yang Digelar Pada Sabtu Kemarin Juga Nampaknya Begitu Bahwa Hadirnya Nyiang Sukmayu Setelah Sekian Lama Mungkin Bersama Anerat Namustika Entah Di Jatiluhur Purwakarta Di Desa Mekargali Karena Tempat Anerat Di Istana Ambu Anerat Namustika Di Cianjur Gitu Nah Kang Deddy Lama Tidak Jumpa Dengan Anaknya Dan Dia Sering Mengupload Rasa Kangen Itu Secara Apa Secara Vulgar Ketika Bicara Perasaan Ketika Bisa Berkamu Plase Ketika Dia Sedih Dia Akan Menangis Ketika Dia Bahagia Akan Tertawa Ketika Ia Rindu Dan Kangen Ia Berbicara Tentang Rindu Dan Kangen Dan Itu Yang Kemudian Menjadi Model Atau Pembeda Atau Watak Dan Karakter Kang Deddy Mulyadi Sehingga Ketika Kangen Sama Nyiang Dia Ungkap Dia Apa Dia Dia upload Sebuah Foto Sebuah Lagu Dan Lain Lain Dan Ketika Kemarin Dia Bertemu Kemudian Mengundang Cisingaan Di Lembur Pakuan Subang Buat Rame Rame Seperti Acara Semacam Hiburan Juga Dengan Masyarakat Ya Diarak Dengan Sisingaan Satu Kesenian Khas Dari Kabupaten Subang Dan Itulah Momen Dimana Kang Deddy Mulyadi Menyertakan Seorang Perempuan Yang Disinyalir Bahwa Dia Seperti Dipanggil Oleh Nyiang Adalah Ibu Atau Kemudian Tete Cantik Yang Disebut Tapi Masih Menjadi Teka Teki Karena Belum Ada Pernyataan Tapi Dari Sikap Dari Gestur Dari Cara Kang Deddy Mulyadi Memperlakukan Perempuan Itu Adalah Dimungkinkan Bahwa Dialah Nanti Kelak Menjadi Calon Pendamping Kang Deddy Mulyadi Semoga Siapapun Itulah Calon Pilihan Kang Deddy Mulyadi Kita Akan Mendoakan Gitu Kan Kita Akan Menyufot Tentang Siapapun Yang Kelak Menjadi Pendamping Kang Deddy Mulyadi Oke Itu Bincang Bincang Sorean Ini Tentang Calon Ibu Dari Nyiang Sukma Ayu Tentang Calon Pendamping Kang Deddy Mulyadi Di Konten Tadi Yang Sudah Saya Upload Sebelumnya Juga Itu Kita Bicara Tentang Beberapa Berita Yang Kemudian Menyeretakan Teh Westri Dari Cirebon Dan Itu Sudah Tidak Masanya Lagi Berbicara Tentang Teh Westri Padahal Pada saat Itu Kang Deddy Mulyadi Pernah Jujur Berdiskusi Dalam Sebuah Riungan Bahwa Dia Punya Interest Dan Dia Punya Feeling Bahwa Sosok Gagemulainya Cantiknya Teh Westri Itu Memang Orang Yang Sebagai Sosok Yang sangat Disukai Oleh Kang Deddy Mulyadi Tetapi Mungkin Karena Bukan Jodoh Atau Karena Memang Tidak Ada Resonansi Yang Nyambung Yang Ada Yang Satu Frekuensi Dengan Kang Deddy Mulyadi Sehingga Akhirnya Kemudian Omongan Perjodohan Relasi Antara Kang Deddy Mulyadi Dengan Gadis Asal Cirebon Itu Menguap Begitu Saja Dan Hari ini Kang Deddy Mulyadi Akhirnya Ditakdirkan Untuk Sepertinya Kembali Bertemu Dengan Sosok Yang Mungkin Menurutnya Sosok Ideal Yang Bisa Dijadikan Teman Untuk Berbagi Bercerita Dan Berbagi Kasih Oke Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Di share Mudah-mudahan Ya Berkembang Dan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh